Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Edith Rayyudno Zahmu alaf masih dalam pembahasan soal kristologi semoga bermanfaat ingat tantangan yang saya atau kami kirimkan kepada saudara Kristen Prince dari Yesam Abdullah wasian ini 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 sudah ditanggapi oleh Kristen Prince dia sudah membuat video di Youtubenya untuk menanggapi tantangan dari kami disebar di berbagai YouTube dengan berbagai channel dengan nama yang berbeda-beda jadi tantangan saya ini memang dia di re-upload lagi sama rekan-rekan Kristen yang lain bahwa di kiranya tantangan kami ini main-main beberapa Youtubenya tersebar mereka sudah menanggapi dan sampai saya sudah membacanya tetapi sayangnya Kristen Prince masih takut dan penakut ini jawabannya sehingga sama rekan-rekan dengan jari kristian-rekan sehingga sama rekan-rekan ini untuk menanggapi orang lain yang buat jadi apa yang akan terjadi kalau saya pergi ke sana maafkan saya�ulang di depanan menyebutkan ke Anda bahwa Anda bahwa Ragnar wasa bahwa saudara kamu bahwa Ragnar wasa di itu bahwa Driakar wasa sembestri bahwa Ragnar wasa tersebut Bersanam Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Edith Raitna masih dalam kajian kristologi Menjawab tantangan para pendeta dan penghujat Islam yang melawan Islam Terutama mereka yang selalu menjatuhkan Islam dan Nabi Muhammad SAW Baru-baru ini tim AWF sudah melayangkan tantangan terbuka Kepada saudara Princeton Prince untuk datang ke Indonesia Di mana saat itu Kristen Prince menantang para ulama Para pembicaraan dari Islam Siapa yang berani melawan dia Tantangan beliau kita tanggapi Tidak usah pakai skip Kita datang dalam pertemuan yang formal Atau informal di dalam ruangan Tidak usah pakai penonton Kita rekam Anda datang ke Indonesia jangan takut keselamatan Anda Kami jamin sepenuhnya Anda saat ini sering menantang-nantang Bahwa tidak ada orang yang berani melawan Anda Kami akan siapkan tim dari tim AWF Kalau Anda saat ini sering berbicara dalam bahasa Arab Bagaimana kalau kita tantang Anda untuk dialog dalam bahasa Ibrani Bukankah itu bahasa kitab suci Anda Tidak usah pakai bahasa Arab Karena Anda orang Arab Dan Anda sok-sokan pintar Arab Karena memang dari kecil Anda adalah seorang Arab Anda akan kami tantang dalam dialog berbahasa Ibrani Dan Anda harus Mau tanggapi kami ini Kalau Anda betul-betul Mengharapkan suatu tantangan Yang selalu Anda gembar-gembarkan di channel Anda Layangan surat tantangan sudah kami ajukan kepada saudara Jadi tolong ditanggapi ini Dan jawaban Anda kami tunggu secepat Kita akan dialog Apakah betul Yesus Kristus yang Anda sembah adalah Tuhan Apakah dia sebagai Tuhan atau Nabi Kita buktikan dan kita buka literatur sama-sama literaturnya Kita akan buka kitab suci Anda Kalau Anda saat ini selama ini Mengoreksi Al-Quran Kita akan mengoreksi Alkitab Anda Dan saya harap Anda siap Untuk menerima tantangan kami Bagaimana Kristen Prince Saya tunggu tanggapan saudara Kami tidak suka dialog Telepon lewat skip Karena selama ini Selalu kalau dalam telepon Anda selalu menguasai pembicaraan Anda tidak mau diselah dan sebagainya Kalau dalam pembicaraan formal atau informal Nanti pasti ada moderatornya Yang mengatur siapa yang bicara dan siapa yang diam Kita akan masing-masing berdialog Dan saya tantang Anda untuk berdialog dalam bahasa Ibrani Kami punya pakarnya Kami punya orang Islam yang pintar bahasa Ibrani Dan menguasai kitab suci Anda Bagaimana? Apakah Anda siap? Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa Kitab suci Anda Terutama perjanjian lama Itu bukan kitab suci milik Anda Kitab perjanjian lama itu adalah tanak Itu adalah milik daripada Agama Yahudi Tanak sampai hari ini itu masih menjadi kitab suci mereka Dan itu 100% Anda bajak Anda masukkan dalam kitab suci Anda Orang Yahudi tidak pernah menyembah Yesus Orang Yahudi tidak pernah mempercayai Yesus sebagai Tuhan Dan kitab sucinya saat ini ada bajak Itu akan kita koreksi bersama-sama Kita punya pakarnya dalam bahasa Ibrani Dan Anda harus siap menerima tantangan dari kami Tim AWF Kami tunggu jawaban Anda Saya sudah baca dan sudah melihat Youtube Anda Yang kurang lebih satu jam untuk menanggapi tantangan kami Tetapi sekali lagi tidak ada jawaban yang pasti Anda berkelit-kelit dan Anda mengatakan tidak berani dan tidak mau Kenapa Anda menjadi pengecut Bukankah Anda selalu berkoar-koar menantang seluruh pembicaraan Islam di seluruh dunia Dan kami saat ini siap Kami siapkan timnya Kami ada di Surabaya Dan akan kami siapkan semuanya Keselamatan Anda akan kami jamin Saya tunggu kedatangan Anda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh